Halo, apa kabar saudara yang mendengarkan siaran ini dari KBR 68H dan Tempo TV. Kembali kita bersama dalam program khusus daerah bicara. Saudara, kali ini kami istimewa sekali karena kami berkesempatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Kami bersiaran dari Auditorium Yusuf Abu Bakar yang ada di Universitas Mataram. Saudara, kali ini saya Fia Anwar yang akan memandu Anda selama sekitar satu jam ke depan dan kami akan mengajak Anda berbincang seputar memecahkan masalah pembiayaan pendidikan tinggi telah atas Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Nah, saudara, salah satu kekhawatiran terhadap terbitnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi adalah mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa. Nah, mahalnya biaya diduga bakal terjadi karena kampus diberikan otonomi dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sementara negara dianggap bakal lepas tangan, serta tidak memiliki sumber daya pembiayaan yang cukup untuk membiayai ratusan perguruan tinggi negeri dan ribuan perguruan tinggi swasta. Nah, ditambah lagi untuk mencapai mutu pendidikan dan mendorong tumbuhnya riset pada perguruan tinggi, butuh biaya banyak. Nah, untuk mencari dana, saudara, mahasiswa dikhawatirkan menjadi target pertama dari sumber pembiayaan, akibatnya biaya kuliah jadi membumbung tinggi. Nah, kejurigaan ini menguat dengan fenomena kenaikan uang kuliah pasca sejumlah perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara atau BHMN. Nah, tapi apakah benar demikian? Dan dari manakah sumber pembiayaan pendidikan yang tinggi seperti diatur dalam Undang-Undang? Kami mengajak Anda berdiskusi, saudara, dengan tiga narasumber yang sudah bersama kami. Yang pertama adalah Prof. Anwar Arifin, beliau adalah koordinator tim ahli pembentukan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Selamat siang, apa kabar Prof. Anwar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian yang kedua adalah akademisi dari Universitas Mataram, Dr. Muhaimin SHM HUM. Pak Muhaimin, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih juga Ibu. Kemudian yang ketiga adalah Mas Lalu Sulayan, ini adalah Menteri Sosial Politik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram, tahun 2012. Mas Sulayan, apa kabar? Alhamdulillah. Hidup mahasiswa? Ya, hidup mahasiswa. Oke, saya contek duluan. Baik, nah kita akan memulai kesempatan kali ini dan nanti saya juga akan mengundang teman-teman yang hadir di ruangan ini untuk berpartisipasi dan bertanya langsung dengan darah sumber. Sementara untuk Anda yang menyaksikan dan mendengarkan siaran ini, ini adalah siaran tunda, jadi kami mohon maaf tidak menerima pesan pendek dan taufan Anda secara langsung. Nah, saya ingin menuju ke Mas Sulayan dulu. Kalau bicara soal biaya pendidikan, berapa sih dulu Mas Sulayan waktu masuk ke kampus? Mahal nggak nih masuk ke kampus UNRAM? Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Kalau berbicara masalah keuangan, pembiayaan di UNRAM, seperti yang disampaikan oleh pembantu rektor satu tadi, memang relatif lebih murah kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Akan tetapi perlu juga besaran ketika saya masuk, yaitu sekitar Rp750.000. Itu untuk sekali masuk atau untuk berapa lama? Untuk persemesternya, Rp750.000. Nah, tetapi kondisi masyarakat NTB kan berbeda dengan masyarakat di daerah lain. Karena kantong masyarakat NTB itu sangat dangkal. Itu tahun berapa sih Mas? Tahun 2010. 2010, tiga tahun yang lalu ya? Nah, kalau dari sisi pembiayaan, tentu Rp750.000 itu sudah cukup berat bagi masyarakat NTB kalau kita melihat dari sisi kemampuan ekonominya dan dari sisi daya beli masyarakat Musa Tenggara Barat. Itu yang menjadi persoalan walaupun misalnya masyarakat di luar NTB melihat ini sangat murah se-Indonesia. Kondisi tiga tahun kemudian, saat ini seperti apa Mas Sulayn? Saat ini di UNRAM misalnya baru menerapkan uang kuliah tunggal, tentunya ada kenaikan sekitar Rp1.000.000 sekian. Rp1.000.000 sekian. Dan tentu ini lebih mahal dari sebelumnya. Nah, kalau ini misalnya diterapkan tentu ini akan lebih mahal lagi misalnya setelah Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini berlakukan. Karena anggaran dari pusat juga akan semakin berkurang. Pasti akan beranjak naik dari tahun ke tahun. Itu yang Anda pantau. Baik. Nah, saya ingin menuju ke Pak Muhaimin sebagai seorang akademisi dari Universitas Mataram. Anda tentu juga sudah lama berurusan nama kampus, kemudian berurusan juga dengan yang namanya pembiayaan kuliah. Anda sendiri melihat seperti apa sih sebenarnya biaya pendidikan tinggi kita saat ini, Pak Muhaimin? Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat justru biaya pendidikan tinggi kita ini tidak mahal. Ya, ini saya ingin menyatakan bahwa UNRAM, ini saya bicara UNRAM ya, SPP-nya itu paling rendah di antara seluruh perguruan tinggi, bukan hanya di dunia, mungkin di akhirat, Mbak. Jadi UNRAM ini paling murah sedunia dan seakhirat, kira-kira begitu. Bayangkan SPP mahasiswa itu sekitar 700 ribu. Anak saya, ini anak saya ini contoh. SD, ini SD, Mbak. 270 ribu per bulan. Di Mataram ini, 270 ribu kalau Anda kalikan dengan 6 bulan, itu berapa? Sudah 1 jutaan. Sementara mahasiswa itu hanya 600-700 ribu. Padahal amanat konstitusi mengatakan bahwa pendidikan dasar itu digratiskan oleh pemerintah. Justru pendidikan tinggi yang harusnya dibandingkan. Justru lebih murah. Murah ini mahasiswa ini sekarang ini. Angkanya, tadi saya hitung-hitung mahasiswa kita sekitar 18 ribu, 19 ribu. Dengan pasca serjana. Nah kalau kita hitung misalnya kalkulasi 1 juta per orang, berarti uang dari mahasiswa itu hanya 18 miliar. Padahal dipap perguruan tinggi UNRAM saja tahun ini itu sekitar 380 sekian miliar. Berarti hanya berapa persen itu? Kecil sekali sebenarnya. Kontribusi dari SPP. Jadi sebenarnya biayanya terlalu kecil. Tapi ini ada satu hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan bahwa adanya Undang-Undang 12-2012 ini sebenarnya memberikan kepastian hukum bahwa negara pemerintah wajib membiayai pendidikan. Ini kata kuncinya. Karena itu amanat konstitusi di dalam pasal 31 Undang Dasar 45 jelas diamanatkan bahwa negara wajib membiayai minimal atau sekurang-kurangnya 20 persen. Nah Pak Muhammad sendiri bisa menjelaskan sebenarnya dari biaya yang dibebankan kepada mahasiswa. Ini untuk apa saja sih? Untuk komponen apa saja? Iya. Kalau komponen pembiayaan ini banyak. Tapi pada dasarnya adalah fokus pada tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, ada pengabdian, ada penelitian dan unsur-unsur penunjang lain. Tapi kalau kita berbicara secara keseluruhan sebenarnya uang itu juga dikembalikan kepada mahasiswa. Melalui beasiswa, melalui biaya-biaya lain, itu juga dikembalikan kepada mahasiswa. Tidak sepenuhnya juga uang itu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat bagi mahasiswa. Tapi secara umum sendiri tidak hanya melihat UNRAM saja, tetapi secara keseluruhan pendidikan tinggi di Indonesia, menurut Anda sendiri soal biaya itu masih tinggi enggak sih Pak? Memang ada beberapa perguruan tinggi yang BHMN. Jadi harus digarisbawahi, setelah berlakunya undang-undang tentang BHMN, memang ada perubahan yang cukup drastis. Itulah yang dikhawatirkan oleh mahasiswa. Ketika berlaku undang-undang perguruan tinggi, makanya undang-undang BHP dulu itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kekhawatirannya sama. Tapi kita ini khawatir dengan bayang-bayang sendiri sebenarnya. Yang penting itu adalah kita terapkan dulu. Karena ini adalah kunci keberhasilan di dalam pengelolaan perguruan tinggi. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada undang-undangnya. Semakin nabur-adul kita pengelolaan pendidikan ini. Saya berpindah dulu ke Prof. Anwar sebagai koordinator tim ahli pembentukan undang-undang pendidikan tinggi. Kalau bicara secara keseluruhan tadi sih salah satu contoh Universitas Mataram. Dianggap mungkin dibandingkan kampus lain tidak terlalu tinggi. Tetapi sebenarnya semangat soal pembiayaan yang diatur dalam undang-undang itu sendiri seperti apa sih Prof sebenarnya? Ya, jadi ketika kita membuat konsep mengenai undang-undang ini, tentu pertama pertanyaannya berpihak kepada siapa? Ya, sepakat semua secara politik, negara harus berpihak kepada mahasiswa. Kepada generasi muda, ia akan melanjutkan eksistensi bangsa di masa depan. Saya menjamin bahwa inilah undang-undang yang sangat berpihak kepada mahasiswa. Sangat berpihak kepada mahasiswa. Pertama, itu ada perubahan paradigma, pembayaran atau beban yang ditanggung oleh mahasiswa itu jika ada. Yaitu mengubah dari keadilan distributif menjadi keadilan proporsional. Maksudnya seperti apa Prof? Yaitu membayar sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua atau pihak yang menanggungnya. Itu diatur dalam tiga pasal dalam undang-undang kita ini. Jadi, ini akan bukan lagi sesuai dengan daerah, NTB, tetapi malah sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Jadi, sekarang malah UI sudah menerapkan itu yang selama ini dianggap mahal. UI sekarang minimal 100 ribu, maksimal 7,5 juta untuk eksakta dan 5 juta untuk sosial. Nah, ini jadi ada subsidi silang yang terjadi yang selama ini menjadi perjuangan dari banyak pihak, dari masyarakat itu. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan lagi bagi generasi muda untuk tidak menuntut ilmu. Ini dulu juga memang kita masukkan dalam undang-undang BHP, sayang undang-undang itu tiba-tiba dibatalkan. Dengan undang-undang ini, ananda semuanya itu bisa belajar sampai dokter, itu dengan pembayaran yang sesuai kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan. Bisa 0 rupiah juga, bahkan bisa diberi beasiswa. Dalam undang-undang ini diatur, bisa diberi beasiswa, bisa diberikan pinjaman tanpa bunga, bisa diberikan bantuan pendidikan, dan bahkan kalau ananda semua mahasiswa ini sudah masuk di perguan tinggi, itu harus selesai. Yang kecuali hambatan akademik, tidak boleh dia DO karena hambatan ekonomi. Nah itu dia yang nanti akan coba kita kali lebih lanjut. Satu pengantar dari ketiga narasumber saya ada Profesor Anwar Arifin, kemudian Dr. Mohaimin dan juga Mas Lalu Sulain. Dan setelah ini saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini, yang ingin bertanya kepada narasumber, silahkan nanti akan dibantu oleh teman saya. Dan saudara dan juga Anda yang mengikuti dan menyaksikan siaran ini, sekali lagi kami informasikan ini adalah siaran tunda, jadi mohon maaf kami tidak bisa menerima SMS Anda secara langsung maupun telpon Anda. Kami akan segera kembali dalam program khusus daerah bicara sesaat lagi.